Sepulangnya ke istana, Chen mendapatkan hadiah dari ayahnya. Yakni sebuah boneka sembol. Boneka ini dirancang khusus oleh ayahnya agar putranya dapat mengarungi monomen kota Dahuang. Dengan benda ini juga, ayahnya tak usah khawatir lagi akan halangan dan rintangan jika kelak Chen berpetualang ke kota atau provinsi Dahuang coy. Ya benar, boneka ini pada sejatinya akan selalu menjaga di saat sadar maupun terlelap situannya yakni Chen. Nah setelah sah boneka tersebut menjadi milik Chen, datanglah satu pengawal sembari mengatakan bahwa target sudah ditemukan. Target yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan ialah lindung. Ayahnya pun yang mendengar itu tentunya bertanya, siapa yang dimaksud di perbincangan mereka tadi? Dengan pedenya, Chen menjawab bahwa ia menemukan seseorang yang memiliki harta yang cukup unik namun orang itu tidak ingin mencualnya. Chen pun kemudian pergi mencari lindung untuk membuatnya sadar. Bahwa pemuda asing tersebut salah jika berurusan dengan Hua Chen. Sedangkan di penginapan ada lindung yang masih bertanya-tanya, kenapa karpet ini tidak ada merespon sedikitpun? Sehingga membuat lindung sedikit ragu akan fungsi karpet ini coy. Hal itu tentunya membuat lindung marah, bahwa sebelumnya Juicy telah salah menilai benda ini. Alhasil ia harus banyak kehilangan piliuan untuk mendapatkan saat di acara pelelangan sebelumnya. Dengan tegasnya, Juicy menjawab bahwa pendapatnya tidak akan salah. Juicy yakin benda alias karpet biru ini memiliki khasiat yang super. Namun sayangnya sampai sekarang lindung masih belum menemukan cara untuk mengaktifkan karpet tersebut. Juicy yang juga kebingungan bagaimana lagi caranya agar dapat mengaktifkan benda ini. Ia pun berencana untuk menghancurkan agar mengetahui isi dalamnya. Ya jelas lindung menolak. Jika dihancurkan, lindung akan mengalami kerugian 150 ribu piliuan. Huh, akhirnya Juicy ingin istirahat sebentar sembari memikirkan cara agar dapat mengaktifkan benda ini. Lindung yang masih penasaran ia tak sengaja menggunakan teknik yuan dan kekuatan mental. Eh, tiba-tiba karpet ini merespon coy. Namun sayangnya, lindung tidak sepenuhnya dapat mengendalikan karpet ini. Nah, Juicy pun yang melihat hal ini ia langsung mendatangi lindung. Ia tergejut dengan waktu sesingkat ini, lindung mampu membuat karpet ini meresponnya. Ya, hal itu dikarenakan teknik yuan dan kekuatan mentalnya. Namanya juga lindung. Tidak akan berhenti sampai ia benar-benar berhasil. Lindung mencoba menyeimbangkan dua tekniknya tersebut agar benda ini bisa merespon dengan baik. Sayang, beberapa kali ia mencoba, usaha itu selalu gagal. Sepertinya ada kesalahan saat di sini. Sehingga membuat karpet tersebut tidak meresponnya dengan baik. Hingga pagi hari, akhirnya lindung dapat mengaktifkan dan membuat benda ini merespon dengan baik coy mantap. Setelah Juicy menyelidiki dengan matanya, ia pun menemukan keunikan dari benda ini. Ya, berkaca dengan kejadian sebelumnya. Benda ini hanya merespon di saat penggabungan kekuatan yuan dan mental. Tentunya Juicy sangat yakin. Jika lindung dapat memaksimalkan, alias bisa mengendalikan secara sempurna, maka akan sangat baik bagi kultivasinya. Ya, salah satunya jurus penggabungan. Nah, di sini lindung yang terobsesi ingin langsung mencoba teknik apa sih yang bisa ia dapati jika ia sempurnakan secepatnya. Eits, tapi tunggu dulu. Jika lindung terlalu cepat, maka akan berdampak buruk terhadap situasi. Salah satunya sih sebuah ledakan yang begitu we-owe. Wow gitu. Takutnya, jika itu terjadi, keberadaan lindung akan dideteksi oleh Chen. Sehingga lindung mengurungkan niatnya untuk melakukan hal ini di tempat lain saja nantinya coi oke. Selain itu, ia juga harus cepat-cepat pergi dari kota Dagui ini. Sebab lindung merasakan bahwa Chen akan mengetahui keberadaannya jika terlalu lama di sini. Seusai ingin pergi dari tempat ini, lindung merasakan bahwa ada beberapa orang yang mengikuti kemanapun ia pergi. Nah, tepatnya di tempat Sunyi. Lindung pun mengatakan, Kalian sudah terlalu jauh mengikutiku. Apa kalian tidak ingin muncul? Ya, lindung merasakan ada dua bawahan Chen yang memiliki kekuatan di ranah pembentukan tahap lanjut. Selain itu, ada dua bawahan Chen yang memiliki kekuatan di ranah pembentukan tahap lanjut. Ada juga Chen dengan aura pembunuhnya. Sembari menanyakan bahwa sebelumnya lindung belum menjawab benda alias harta yang dimiliki olehnya dijual atau tidak. Belum sempat menjawab, kedua bawahan Chen malah menyerang lindung. Sangat terpaksa lindung harus meladani permainan ini. Gerakan para musuh-musuhnya mampu ia imbangi. Bahkan di waktu yang bersamaan, lindung dapat melihat celah untuk menyerang balik. Sehingga kedua bawahan Chen terpontang panting. Lindung, yang melihat kelakuan Chen seperti ini serasa tak pantas coy. Chen yang berjuluk sebagai pelindung di kota Dagui, Provinsi Dahuang, malah memeras orang lain dengan cara terang-terangan. Seharusnya kelakuan ini tak terjadi di diri Chen yang bertitel seorang pelindung. Namun dengan berlagunya Chen menjawab, Di provinsi Dahuang ini, ya lemah akan mati. Yang kuat akan berjaya. Sudah sepatutnya seekor singa memakan seekor rosa. Ya ekosistem ini sudah menjadi turun-temurun di kota ini coy. Tidak ada cara lain selain lawan, lalu bertahan, dan terakhir memenangkan. Chen langsung mengeluarkan tajinya dengan menggunakan teknik mentalnya. Di saat serangan itu berlangsung, ia juga menyuruh kedua bawahannya untuk bangkit lalu membunuh Lindung. Ya Chen yang melihat kemampuan Lindung, ia sempat memujinya. Namun itu hanyalah secuil pujian coy. Ya pastinya Chen meminta kepada Lindung untuk menyerahkan tombak kepadanya. Lalu menjadi pengikutnya selama satu tahun. Ya mana mungkin Lindung mau. Malahan Lindung yang sudah muak dengan apa yang dilakukan Chen saat ini. Lindung malah menentang balik agar saudara Chen yang menjadi pengikutnya selama satu tahun. Nah hal itu membuat Chen terhina sehingga terjadilah. Ya Lindung merasakan kesulitan saat disini. Ia pun memiliki ide cemerlang dengan meledakkan tempat ini dengan serangannya. Kemudian dijadikan Lindung untuk lari dari tempat ini. Eits, tujuan ini bukan berarti Lindung seorang pengecut coy. Melainkan ia memiliki cara tersendiri untuk mengalahkan Chen. Setelah cukup jauh pelariannya, Lindung pun menyerahkan nafasnya kepada Xiaoyan. Lalu memilih berpisah. Agar para musuh juga berpencar untuk mengejar. Disini sebelum pergi Lindung mengingatkan agar Xiaoyan tidak melakukan pertarungan. Ya garis miringnya, Xiaoyan hanya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian mereka para musuh. Namun Chen ini tak bisa dianggap remeh. Ia merasakan ada dua nafas yang terpisah. Ya Chen mengetahui kemana Lindung pergi. Ia pun menyuruh dua bawahnya untuk mengejar macan milik Lindung. Sedangkan ia pergi mengejar Lindung. Ketika hari mulai gelap, Lindung dan Chen sudah berada di tempat yang sama. Dan inilah waktu yang tepat bagi Lindung untuk membunuh Chen. Namun tak semudah itu coy. Chen sangat banyak memiliki kekuatan roh yang ia lepaskan satu persatu ke arah Lindung. Bahkan disini Lindung harus kerobohan batu. Batu ini seperti gigitan semut bagi Lindung. Mana mungkin ia kalah hanya dengan serangan semacam itu ya kan. Di saat itulah Lindung mencoba menyerang Chen. Namun apa yang terjadi? Boneka simbol hadir menyelamatkan nyawa Chen. Membuat Lindung harus terpentang panting. Sementara Xiaoyan dengan kecepatannya mampu mengelabui para musuhnya. Sehingga membuat kedua orang ini kehilangan cucak nafas Xiaoyan. Ya, kemudian mereka memutuskan untuk kembali kepada pelindung Hua alias Chen tuannya. Kembali ke pertarungan. Lindung sepertinya sedang berada di ambang kematian coy. Dimana serangannya selalu dapat ditangkisnya. Meskipun berhasil menyerang tubuh Chen. Seakan hal itu menjadi sebuah sia-sia. Chen memiliki armor yang membuat tubuhnya tak merasakan sakit sedikitpun. Beberapa kali gerakan yang dikeluarkan Lindung tak ada artinya. Sampai-sampai ia menggunakan jurus senaganya. Ya, walau Chen kedodoran tak membuat kesakitan apalagi terluka. Ternyata masih ada jurus andalan Lindung yang belum ia keluarkan. Ya, dia juga memiliki boneka simbol. Bagi kalian yang sudah nonton season 1 dan 2 pasti tahu boneka ini. Dimana dengan sedikit tipuannya, Lindung dapat menyerang Chen tepat mengenai bagian titik terlemahnya. Sehingga Chen harus terjatuh. Disini Lindung menyarankan agar Chen menyerah saja. Eh, dengan sisa kekuatan yang tertinggal, Chen malah mencoba untuk menyerap kekuatan mental Lindung. Bukannya berhasil, malahan Lindung yang dapat menyerap balik kekuatan mental melek Chen. Sehingga Chen dinyatakan tewas di tangan Lindung. Tak lama kemudian, datanglah Xiao Yan ke tempat ini. Nah, disini Lindung merasakan pusing akibat menyerap kekuatan Chen tadi. Ya, hal itu dikarenakan kekuatan mental melek Chen bisa dikatakan memiliki zat jahat. Sehingga Lindung harus bisa menemukan cara untuk menyempurnakan agar dapat mengendalikan kekuatan tersebut. Singkatnya, kedua bawahnya datang melihat tuannya mati di tangan pemuda asingnya bernama Lindung. Ya, Chen kemudian dihadapkan langsung kepada ayahnya. Disini ayahnya sedih, juga marah setelah melihat putranya mati mengenaskan di tangan Lindung. Angan dan cita-cita putranya untuk menguasai provinsi dawang sudah pupus. Sehingga ayahnya bersumpah pemuda yang bernama Lindung akan ia bunuh dengan tangannya sendiri. Sementara Lindung, ia mencoba mencari tempat bersembunyi. Sebab dirinya tahu bahwa ayahnya Chen pasti sudah mengetahui atas kejadian tadi. Disini Lindung sempat merasakan kekuatan mental milik Chen berulah lagi di dalam tubuhnya. Sehingga Lindung harus cepat-cepat untuk memurnikan dengan mencari tempat persembunyiannya. Kabar kematian Chen sudah sampai ke telinga Qin Qin. Terlihat Qin Qin yang mendengar kabar itu dirinya sangat mengkhawatirkan keadaan Lindung sekarang. Terutama Hua Gu. By the way, Hua Gu adalah nama ayahnya Chen coy. Ya, Hua Gu pasti sedang gencar-gencarnya memburu keberadaan Lindung. Benar, para prajurit sudah mengepung seluruh tempat ini. Namun tak menemukan titik terang coy. Melihat kinerja mereka tak becus, Hua Gu pun langsung menganggap prajurit ini hanyalah sekelompok pecundang. Sehingga ia sendiri yang turun tangan mencari keberadaan Lindung. Disini tepatnya di TKP saat pertarungan putranya melawan Lindung. Dengan tekniknya, Hua Gu dapat merasakan kemana Lindung pergi. Dengan dendam membara, Hua Gu on the way mengikuti rasa itu. Singkatnya kita akan dibawa ke dalam gua. Disini tempat Lindung untuk sementara waktu bersembunyi. Ya, kita melihat Lindung baru saja selesai menyerap kekuatan mental Melik Chen. Artinya Lindung sudah dapat menstabilkan tekanan darah yang ada di dalam tubuhnya. Sekali lagi Lindung mulai merasakan bahaya akan datang. Ia pun memutuskan untuk memurnikan buah naga. Tentunya hal itu menjadi sebuah perjudian coy. Menurut Yosi, jika dilakukan sekarang, sepertinya terlalu dini. Pastinya akan membahayakan keselamatan sahabatnya ini. Namun tidak ada cara lain lagi. Lindung harus cepatnya untuk meningkatkan kualitas bila dirinya. Ya, siapa tahu bahaya itu akan datang lebih awal. Lindung juga cukup yakin bahwa dirinya pasti akan mampu memurnikan buah ini. Sebab ia berkaca dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Lindung sebelumnya pernah memurnikan darah naga. Artinya, jika dipikir-pikir, presentasi keberhasilan sepertinya lebih besar. Yosi dan Xiaoyan tentunya khawatir atas apa yang diputuskan oleh Lindung. Seperti pepatah China mengatakan, terus berjalan untuk menjadi naga atau mundur menjadi ular. Sementara Lindung ingin memurnikan buah naga, Yosi dan Xiaoyan memutuskan untuk berjaga di luar. Benar sekali, disini Yosi merasakan aura kekuatan Ranaki telah mendekat ke arah mereka. Ya, dialah Hua Gu. Yosi dan Xiaoyan pun harus mengambil keputusan. Ya, ini bagaimanapun caranya mereka berdua harus menahan Hua Gu selagi Lindung berkultivasi. Yosi kemudian menyuruh Xiaoyan untuk mencuri perhatian Hua Gu. Sementara Yosi akan menyerangnya secara mendedak. Mendedak, mendadak. Yosi kemudian memperingati Hua Gu untuk pergi dari sini. Sebelum batas kemarahannya membeludak. Hua Gu mana takut dengan geretakan semacam ini. Sehingga terjadilah. Serangan Yosi dan Xiaoyan tak membuat pertahanan Hua Gu goya. Malahan Hua Gu yang marah lalu membalas serangan mereka. Xiaoyan terpetang panting. Untungnya ada Yosi yang kala itu mencoba menahan serangan dari Hua Gu. Terima kasih telah menonton! Ya, tak bertahan lama coy. Yosi dan Xiaoyan kalah. Sedangkan Hua Gu bersiap untuk serangan pamungkasnya. Dan terjadilah. Lindung datang dengan tombak surgawinya. Lindung sudah berhasil memurnikan Gua Naga coy. Artinya, kekuatannya ini sudah cukup tinggi. Tapi masih di bawah kekuatan Hua Gu. Sebelumnya, Lindung menyuruh Yosi dan Xiaoyan untuk pergi mencari tempat berlindung. Sedangkan Hua Gu serahkan kepadanya. Dan pertarungan sengit antar Hua Gu melawan Lindung pun dimulai. Tanduk Naga pun keluar di diri Lindung. Lalu ia lepaskan serangan ke arah Hua Gu. Namun serangan itu mampu Hua Gu tepis menggunakan teknik benteng tulang surgawi. Kemudian mereka berdua melancarkan serangan Jitu masing-masing. Dan sekali lagi katakan, terjadilah. Terlihat Lindung jatuh. Sementara Hua Gu menyompongkan diri, seakan-akan dirinya sudah menang. Lalu bersiap untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya. Tapi lihatlah, malah Hua Gu yang kehabisan tenaga. Sementara Lindung masih dapat berdiri untuk melanjutkan pertarungan. Hua Gu pun berpikir, jika terus memaksakan untuk terus bertarung, kemungkinan besar dirinya akan kalah. Sehingga Hua Gu dengan pet cundangnya lari untuk sementara waktu. Tapi dirinya tetap bersumpah, suatu hari nanti akan membunuh Lindung. Lindung kala itu mulai kehilangan tenaga dan terjatuh. Xiaoyan pun mendekati. Nah, telah lama dari itu, nona Qin Qin datang menyelamatkan Lindung. Ya, Lindung dibawa ke sekti istana Iblis Agung. Setelah sadar, Qin Qin mengatakan, tempat ini Lindung akan tetap aman. Terlihat dari gerak-geri Qin Qin, sepertinya ia menyukai Lindung. Hehehe, wuih, ya. Mantap, sosor. Hehehe. Ya, ia pun menawarkan kepada Lindung untuk bergabung dengannya. Sebab istana Iblis Agung dan sekti Bunika Iblis, ya sekti Bunika Iblis ialah kelompok Hua Gu. Kedua sekti ini tidak pernah sejalan. Qin Qin menganggap siapapun yang menjadi lawan sekti Bunika Iblis, maka akan menjadi sekutu sekti Iblis Agung. Tapi Lindung menolak, sebab tujuan awalnya bukan untuk bergabung dengan sekte-sekte luar seperti yang ditawarkan Qin Qin. Tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya, agar dapat balas dendam atas kematian ayahnya kepada Ling Lang Tian. Atas penolakan Lindung, membuat Qin Qin merasa gimana gitu. Baru kali ini ia ditolak mentah-mentah oleh lelaki yang dingin seperti Lindung. Qin Qin pun sekali lagi menawarkan. Jika berubah pikiran, maka Qin Qin sangat membuka lebar untuk menerima kehadiran Lindung di sekti ini. Selain itu, Qin Qin juga menanyakan tujuan selanjutnya Lindung. Ya, tujuannya yakni ke Provinsi Dahuang ke Monomen untuk mencari benda-benda unik yang dapat meningkatkan kemampuannya. Mendengar itu, Qin Qin pun menyuruh Lindung agar jangan ke sana. Tentunya Hua Gu juga akan ke sana coy. Jangankan mencari harta benda. Untuk bertahan hidup pun sangat susah di sana. Ditambah lagi dengan kehadiran empat sekti besar dari dinasti Agung Yan. Ya, mendengar itu Lindung langsung berubah. Dimana di antara empat dinasti itu ada namanya Ling Lang Tian. Dan juga wanita yang pernah ia perawani. Lupa namanya coy. Oke, nanti saya cari lagi namanya. Kayaknya masih ada di buku catatan Mimin. Bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Ya, setelah mendengar itu, Lindung memutuskan untuk tetap pergi ke Monomen tersebut.